Seluruh stok vaksin COVID-19 di Payekumbu telah habis disalurkan kepada puluhan ribu masyarakat. Untuk sementara waktu pemberian vaksin gratis untuk masyarakat terpaksa tertunda. Kehabisan stok vaksin ini mulai terjadi sekitar dua minggu terakhir. Habisnya stok vaksin ini lantaran banyak masyarakat Payekumbu yang antusias mengikuti program gebiar vaksinasi COVID-19. Gebiar vaksinasi COVID-19 ini juga diikuti masyarakat dari kebupatan 50 kota. Hal ini lantaran sebagian besar mereka beraktivitas dan bekerja di Payekumbu. Bahkan dalam satu hari, Dinkes kota Payekumbu berhasil menyalurkan sebanyak seribu dosis vaksin. Sejauh ini sekitar 32.992 dosis suntikan vaksin telah disalurkan ke lapisan masyarakat. Jumlah tersebut masih jauh dari total keseluruhan yang dibutuhkan masyarakat, yaitu sekitar 240.000 dosis yang diperuntukkan bagi 100.000 lebih orang di Payekumbu. Kalau kita lihat tingkat antusias warga, itu sangat antusias. Dan bahkan ketika vaksin itu tidak ada lagi, banyak yang bertanya, kapan lagi bu, di mana kami bisa mendapatkan. Dan bahkan ada yang bertanya, karena kebutuhan yang mungkin untuk perjalanan juga, bisa enggak bu yang berbayar, kemana kami harus pergi. Nah itu, maka ada yang bertanya seperti itu. Jadi kalau itu bisa kita simpulkan bahwa warga memang sudah merasakan bahwa vaksin ini berguna lah gitu. Paling tidak karena disangkut-pautkan juga dengan pelayanan dan kegiatan-kegiatan administrasi yang ada di pemerintahan kita. Dinas Kesehatan Kota Payekumbu sendiri untuk mencukupi, mengajukan usulan 10.000 dosis atau 1.000 vial agar kebutuhan vaksin bisa terpenuhi dan mencapai target.